Halo semua, perkenalkan kami dari Kompol 29 Kompos. Selamat Jaksika! Menurut pasal 14, larangan tentang perundungan ataupun bullying, D, mahasiswa dilarang melakukan perundungan atau bullying, baik di dalam maupun di luar kampus. A, perundungan atau bullying didefinisikan sebagai segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan kelecehan seksual. Setiap mahasiswa harus memperlakukan orang lain dengan matabat dan rasa hormat tanpa membeda-bedakan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan, nilai-nilai, dan disabilitas. Terima kasih telah menonton!